Pendekar Bayangan Sektan Jili 17. Taruhan yang kau katakan justru ada sangkut pautnya dengan urusan ini, beranikah kau bertanding dan bertaruh kembali dengan aku si pencuri tua HMM kapan loohu pernah menghindari pertandingan dengan dirimu seru pek top cuncu si rasul racun sambil mendengus berat, asalkan tidak sampai menyalahi urusan penting kau boleh ajukan persoalan loohu pasti akan menerima tantanganmu tersebut haaa. Haaa, aku si pencuri tua tidak takut berani menolak kata Suhe Sin Teo si pencuri sakti sambil tertawa terbahak-bahak. Sinar matanya dengan perlahan dialihkan ke atas tubuh seng pemuda dan memandangnya sekejap. Bukankah saat ini to aku lagi murung karena munculnya kereta kencana berulang kali sambil melukai orang sehingga kesalahpahaman ini terjatuh ke tangan kita? To aku kau tidak usah khawatir, mulai kini secara berpisah kita masing-masing mengadakan penyelidikan sendiri siapakah sebenarnya orang yang sudah mengacau secara diam-diam itu, bersamaan itu pula kita tentukan di dalam 10 hari ini siapakah yang berhasil memperoleh berita dahulu di Allah yang menang bagaimana maksudmu bagus kita tentukan demikian saja, 10 hari kemudian kita bertemu kembali di sini. Tan Kiyabeng yang melihat mereka berdua begitu simpatik di dalam urusan dirinya dalam hati benar-benar merasa amat berterima kasih. Lo Chiam Puei berdua suka begitu menaruh perhatian di dalam urusan ini Chai Hei merasa benar-benar amat berterima kasih hujarnya sambil merangkap tangannya memberi hormat. Cuma saja kalian berdua bebas laksana burung nang-awi yang terbang di angkasa, kenapa kalian harus melibatkan diri di dalam kancah tersebut hanya dikarenakan urusan pribadi Chai Hei 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 hei. Kau terlalu merendah teriak mereka berdua berbareng. Tempo hari Liu Kuan serta Tio Tiga orang angkat saudara bersumpah sehidup semati, apakah hal itu bisa dibuat mainan urusanmu? Kau kini adalah urusan kami juga, bila mana kau berkata begitu bukankah sama saja kau memandang kami seperti orang luar saja apalagi lo Chiam Puei Tiga kata itu, wah, wah, kami tidak berani untuk menerimanya dan kau yang berkata harus dihantam kini waktu sudah mendesak kita pun harus berangkat dulu sehabis berkata mereka mengejutkan tubuhnya, satu ke arah timur yang lain ke arah barat hanya di dalam sekejap saja sudah lenyap tak berbekas. Tan Kiabeng yang mendengar perkataan mereka berdua itu segera merasakan darah panas bergolak dengan hebatnya di dalam rongga dada, dia benar-benar merasa terharu. Sejak ia terjunkan dirinya ke dalam dunia kangowapa yang dialaminya selama ini hanyalah kekerasan, pembunuhan pengerubutan, jarang sekali ada orang yang suka mengikat persahabatan yang demikian akrabnya dengan dia. Tidak disangka maksud guyonnya dengan kedua siluman tua itu ternyata mendapat anggapan yang ada di luar dugaan, walaupun sifat mereka rada kukai dan aneh, neksentrik, tetapi rasanya mereka bukanlah seorang kawan yang tidak patut diajak bersahabat malah justru spontanitas dari mereka melebih orang lain. Waktu itu kentongan kedua sudah menjelang, dengan terharunya dia menghela nafas panjang. Ia merasa walaupun Su Hei Sin Teo si pencuri sakti serta Pak Tok Chun Chul si rasul racun yang gagah dan bersedia membantu dia untuk menyelidiki urusan ini tapi teringat akan banyaknya jago-jago lihai dari partai besar. Bulim dia merasa apakah mereka berdua berhasil mengetahui jelas urusan ini dalam waktu yang amat singkat walaupun mereka berdua pendekar kukai yang amat terkenal di dalam bulim tentu usaha mereka itu bisa mencapai tujuan dengan lancar, apalagi urusan pribadinya mana boleh minta bantuan dengan orang lain. Teringat akan hal ini dalam hati dia lantas mengambil keputusan untuk pergi ke markas besar perkumpulan Kaipang, dia ingin mengetahui peristiwa apa yang sudah terjadi waktu itu kemudian dari hal-hal yang penting ia hendak mencari titik-titik kelemahan serta hal-hal yang mencurigakan. Sewaktu tubuhnya meloncat keluar dari kebun-bobrok itulah, tiba-tiba, serem tetan suara berputarnya roda kereta berkumandang masuk ke dalam telinganya, mendadak dia merasa hatinya berdetak. Bagaimana mungkin pada waktu sepagi ini ada kereta yang dilarikan begitu kencang? Apa mungkin kereta kencana pembawa maut itu pikirnya? Tubuhnya dengan cepat laksana meluncurnya anak panah terlepas dari busurnya mainnya ke arah di mana berasalnya suara kereta tersebut. Jarak antara bangunan kuno serta jalan raya tidak terlalu jauh, hanya di dalam beberapa kali loncatan saja dia sudah menemukan sebuah kereta kencana yang amat mewah dengan amat cepatnya meluncur datang dari arah timur debu mengepul memenuhi angkasa diselingi suara bergetarnya cambuk memecahkan kesujian dalam keadaan samar-samar itulah mendadak dia menemukan kusir kereta tersebut ternyata bukan lain adalah si kakek tua berkerudung hitam itu. Dengan penemuan ini seketika itu juga seng pemuda merasa terkejut bercampur girang. Berhenti, bentaknya keras. Sereet tanda tanya dengan cepatnya dia mengejotkan tubuhnya melayang ke depan untuk mengadakan pengejaran ilmu meringankan tubuh poh-poh cim im yang digunakan tan kia beng ini adalah sebuah ilmu meringankan tubuh yang amat dasyat sekali di dalam bulim hanya di dalam sekejap saja dia sudah berhasil menyandak tepat di belakang kereta kencana tersebut. Agaknya penghuni kereta tersebut merasa adanya orang yang lagi mengadakan pengejaran, larinya kuda pun semakin dipercepat lagi. Terdengar suara berputarnya roda yang amat membisinkan telinga kereta tersebut dengan amat cepatnya menerjang masuk ke dalam sebuah hutan pohon siong. Dikarenakan adanya pengalaman tempoh hari kali ini tan kia beng tidak berani berlaku gegabah lagi di hawa murninya ditarik panjang-panjang sehingga kecepatan gerakannya pun bertambah hanya di dalam sekejap saja dia pun ikut menerjang masuk ke dalam hutan-hutan pohon siong ini amat rapat dan gelap sedikit sinar pun tidak ada yang memancar masuk ke dalam sehingga suasana menjadi gelap bulita. Sebentar saja dia telah kehilangan jejak dari kereta kencana tersebut. Tapi tiba-tiba dia menemukan kereta itu kembali muncul di luar hutan hatinya jadi mendongkol sehingga tak kuasa lagi bentaknya keras. Malam ini sekalipun kau terbang ke langit siowiamu tetap akan melakukan pengejaran dengan menggunakan gerakan uhuan sing ih atau barang berpindah bintang bergeser dia meluncur ke dalam hutan semakin cepat untuk kemudian menubruk ke arah kereta kencana itu. Waktu itu kereta kencana sedang menaiki sebuah bukit kecil dengan kecepatan yang luar biasa tetapi jelas kelihatan bergoy yang keras seperti kehilangan kendali baru saja tan kia beng berhasil menubruk ke atas kereta, kuda itu sudah lari miring ke samping. Pemuda yang memangnya merupakan seorang penunggang kuda jempolan dengan sebatnya melayang ke depan kereta waktu itulah dia baru menemukan kalau seng kusir sudah lenyap tak berbekas. Tanpa pikir panjang lagi sepasang tangannya lantas menyambar tali les dan menggetarkannya kembali ke jalan. Yang sebetulnya, dengan begitu kereta tersebut kembali jadi tenang setelah keadaan bisa dikuasai dengan telapak tangan melindungi dada tan kia beng mulai memeriksa seluruh ruangan dari kereta itu. Jelas tak usah diterangkan si kakek tua berkerudung hitam itu tentunya sudah melompat naik ke atas pohon sewaktu melewati hutan pohon syong yang gelap tadi, karena dirinya kurang waspada sudah terkena siasat orang lain membuat pemuda ini jadi cemas bercampur gusar. Kedua ekor kuda yang menarik kereta kencana itu adalah kuda-kuda jempolan yang bisa lari seribu satu hari, setelah keadaan jadi tenang kembali ia pun lantas berlari ke dalam hutan. Pada saat seng pemuda lagi kebingungan dan ragu-ragu itulah mendadak sebuah jala yang amat besar jatuh dari atas dan mengurung seluruh kereta tersebut kencang-kencang. Tidak lama jala itu jatuh dari atas pohon mengurung kereta tersebut kembali tampak berkelebatnya sinar kebiru-biruan disusul meluncurnya sesosok bayangan manusia menjebol jala tersebut. Kiranya tan kia beng sudah mencabut keluar pedang pusaka kiem ceng giok hun kiamnya dan menghancurkan jala tersebut sewaktu dia merasa terkurung dengan ketajaman pedang pusaka kiem ceng giok hun kiam yang amat tajam itu sudah tentu tidak sulit baginya untuk membuat satu lubang pada jala itu. Baru saja tubuhnya melayang ke atas permukaan tanah, dari empat penjuru segera berkumandang keluar suara. Bentakan yang amat ramai disusul dengan munculnya berpuluh-puluh orang di sana. Orang pertama yang unjukkan dirinya bukan lain adalah Wee Im Po Chu Ong Chang bersama seorang nenek tua berambut putih yang mencekal sebuah tongkat. Sambil menuding ke arah tan kia beng mendadak dia memperdengarkan suara tertawanya yang amat menyeramkan. Aku orang si ong ada dendam apa dengan kau kenapa kau membunuhi anggota bentengku menggunakan kesempatan sewaktu tak ada di dalam benteng kau bangsat anak jadah aku bunuh kau tan kia beng jadi melengak. Belum sempat dia mengucapkan sepatah katapun mendadak dari samping kalangan muncul kembali seorang pemuda tampan berusia 7-18 tahunan yang sudah menyambung dengan suara dingin. Di tengah malam membunuh orang di tengah angin kencang membakar semua rumah semuanya adalah perbuatan seorang bajingan. Tidak aku sangka perbuatan itu bisa muncul di tangan pemuda seperti kau. Hau, aku ikut merasa sayang buat dirimu omong kosong bentak tan kia beng sambil mengerutkan alisnya rapat-rapat. Aku orang si tan bukanlah manusia macam itu ha 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 aku orang sesak paling tidak suka ikut campur urusan orang lain, urusan ini tidak usah kita bicarakan lagi. Sekarang aku mau tanya orang yang menunggang kereta mengacau di kuil sem cingkong di gunung butong san apakah kalian suhu murid berdua? Belum sempat tan kia beng menjawab mendadak dari tengah hutan kembali terdengar suara bentakan yang amat nyaring seorang To'o Tiang tua yang menyoren pedang sambil membaca doa muncul di tengah kalangan dengan langkah yang amat perlahan. To'o Tiang ini bukan lain adalah Aloo Hucu salah satu anggota Gobieng Gowcu, dengan wajah dingin menyeramkan dia memandang ke arah seng pemuda tanpa berkedip, lalu sambil merangkap tangannya dia memberi hormat kepada pemuda tampan tersebut. Kepada Hwe Im Po'o Chu dia pun kemudian mengangguk. Ong, Ong Heng juga sudah datang mendadak dia menemukan si nenek tua yang ada di samping Hwe Im Po'o Chu itu dengan wajah penuh perasaan terperanjat dia merangkap tangannya memberi hormat. Ong, kiranya Ih Bok Popo juga ada di sini, Ih Bok Popo ini adalah istri dari Gak Yang Kiam Hek atau dengan perkataan lain adalah Sun Yio dari Hwe Im Po'o Chu kedudukannya di dalam bulim sangat tinggi jadi orang pun amat sombong dan berangasan, sedikit salah lantas dia sudah turun tangan membunuh orang. Kini melihat Hwe Im Po'o Chu menyapa terhadap dirinya dia pun lantas mengangguk. Ada urusan apa yang begitu penting sehingga mengagetkan Chiang Bun Jin dari Godi Ye Pei untuk turun tangan sendiri ujarnya. Sikapnya kembali jadi sombong kembali. Dengan sinar mata penuh perasaan benci dan mendendam Hwe Im Po'o Chu melirik sekejap ke arah Tantia Beng kemudian menghela nafas panjang. Teringat olehnya akan kedasyatan dan ketenaran nama Gobi Eng Go Chu tempoh hari di dalam bulim tidak disangka ini hari hanya tertinggal dia seorang saja seketika itu juga membuat semangat serta nafsu untuk merebut gelar jagoan nomor wahid di seluruh dunia. Kangowik pun ikut terhapus musnah saat ini yang dipikirkan hanyalah bagaimana mencari balas atas kematian kawan-kawannya. Ih Bo Popo yang melihat lama sekali Elo Ho Chu tidak mengucapkan kata-kata kembali dia mendengus dengan amat dinginnya. Aku sebetulnya sudah mengundurkan diri dari keramaian dunia Kangow dan tidak ingin mencampuri urusan ke dunia wian lagi. Kali ini Chiang Jie terus-menerus mengundang dan mendesak aku suruh turun gunung satu kali untuk bergebrak melawan si iblis tua. Tidak disangka orang itu tidak lebih cuma seorang goca hingusan. Chiang Jieka sungguh keterlaluan di dalam ucapannya seorang Wee Im Po Chu yang begitu terhormat dan mempunyai nama terkenal di dalam bulim sudah berubah menjadi sebutan Chiang Jin apalagi terhadap Tan Kya Beng sama sekali memandang rendah. Walaupun pada mulanya Elo Ho Chu tidak berbicara tetapi dalam hati diam-diam mendengus dingin, pikirnya, nenek tua kau tidak usah berjual agak lagi nanti kau bakal tahu sendiri kalau si bocah ingusan ini pun sama saja tidak gampang untuk dilayani. Kita kembali pada si pemuda tampan yang ketanggor batu dengan Elo Ho Chu, dalam hati dia merasa amat gelusar sekali. Dia sebenarnya adalah murid kesayangan dari Tianbok To'o Tiang dari Butong Pi dan merupakan sekuntum bunga yang paling aneh di antara angkatan muda. Dia bernama Sak Ie dan mempunyai kedudukan yang sederjat dengan Leng Hang To'o Tiang itu Chiang Bun Jin dari Butong Pi bila mana membicarakan soal tingkat kedudukan sebetulnya dia tidaklah berada di bawah Elo Ho Chu. Dia pun seorang yang amat sombong dan jumawa, melihat Elo Ho Chu sama sekali tidak mengambil gubris dirinya mendadak dia putar badan mendesak ke arah Tan Kya Beng dan memperhatikan pemuda tersebut dengan amat teliti. Beberapa saat kemudian Sak Ie lantas merasa si pemuda tampan ini sangat gagah dan sama sekali tidak mirip dengan seorang yang gemar berbuat jahat sehingga dalam hati tidak terasa amat keheranan orang macam begini bagaimana mungkin bisa disebut sebagai iblis pikirnya. Dikarenakan dalam hati dia merasa curiga dan ragu-ragu maka itu nada suaranya pun tanpa terasa sudah berubah jadi semakin halus. Dia lantas merangkap tangannya menjura. Jin Heng apakah si anakan iblis yang dihebohkan orang-orang dunia Kang Ngau itu? Bila mana dipandang dari dendanan serta sikapmu sangat tidak sesuai, kenapa kau hendak berbuat jahat di dalam dunia persilatan Tan Kya Beng pun hanya di dalam sekejap itu sudah meneliti pihak dia merasa pemuda ini sangat berbeda sekali. Dengan peklok suseng sekalian, mungkin karena sikapnya yang ramah itulah dalam hati dia lantas menaruh rasa simpatik dengan cepat dia pun merangkap tangannya membalas hormat. Siapakah nama besar dari saudara dan berasal dari mana? Mengenai apa yang disiarkan di dalam bulim semuanya hanya dikarenakan kesalahpahaman saja. Bila mana Chun Heng merasa tidak keberatan Chai Hai sanggup untuk menjelaskan, Chai Hai sisak bernama Ie, merupakan anak murid dari Butong Pei. Bila mana saudara mempunyai sesuatu yang hendak diucapkan Chai Hai tentu akan mendengarkan dengan penuh perhatian, pada saat itulah Wee Im Poochu dengan membawa serta anak buahnya pada berjalan mendekati Tan Kya Beng dengan sikap yang amat kasar sekali. Tan Kya Beng tetap berdiri tegak. Sinar matu dengan dingin menyapu sekejap ke sekeliling tempat itu kemudian memperdengarkan suara tertawa dingin yang amat menyeramkan. Sak Ie yang ada di sisinya jadi melengap dia merasa sangat tidak puas dengan situasi yang dihadapinya saat ini, dengan dinginnya ia mendengus. Belum sempat Sak Ie mengucapkan kata-kata untuk mencegah Elo Ohuchu mendadak berjalan maju ke depan. Hei orang muda ayoh cepat menyingkir bentaknya kasar. Tempat ini bukanlah tempat untuk mengikat persahabatan cepat menggelinding sana biar Pinto turun tangan kasih sedikit hajaran buat dirinya. Sak Ie yang tadi ketanggor batu di tangan kini melihat sikapnya sama sekali tidak pakai aturan semakin dibuat gelesar lagi. Eee, heee, heee, tempat ini bukanlah kuil kunyuan kean di atas gunung Gol Biasan, kenapa kau tidak memperkenankan aku untuk angkat bicara serunya sambil tertawa dingin. Elo Ohuchu yang melihat seorang pemuda dari angkatan renda berani menyindir dirinya seketika itu juga naik darah. Siapa namamu dan berasal dari partai mana teriaknya keras. Sungguh besarnya limu berani berlaku kurang ajar dengan Pinto Chaihai adalah sak Ie dari partai Butong Pei. Bagaimana sebutanmu dengan lenghang Tooti yang dihia adalah suhengku kembali Elo Ohuchu tertawa dingin. Heee, heee, kiranya kau mengandalkan nama besar Butong Pei serta kedudukanmu yang tinggi lalu berani bertindak kurang ajar dengan Pinto Chaihai sama sekali tidak mengandalkan apa untuk menghina orang lain tetapi Chaihai pun tidak akan jual mahal di hadapan orang lain. Bila mana kau ingin menghadapi orang ini maka urusan harus dijelaskan dulu, kalau tidak. HMMM jangan salahkan aku men kasar dengan kalian, agaimanapun juga Butong Pei adalah sebuah partai besar yang pengaruhnya amat luas, walaupun di dalam hati Elo Ohuchu merasa teramat gelusar tetapi dia pun tidak ingin banyak berurusan dengan dirinya. Setelah tertegun beberapa saat lamanya akhirnya dia membentak kembali dengan suara yang amat keras, urusan yang sebenarnya buat apa dibicarakan lagi coba kau lihat bukankah di atas roda kereta itu membawa bekas darah dengan adanya peringatan dari dirinya ini maka semua orang tak terasa lagi sudah pada mengalihkan sinar matanya ke atas kereta kencana tersebut. Sebuah kereta kencana yang amat mewah kini sudah dikotori dengan percikan darah segar. Melihat begitu banyaknya noda darah di atas kereta seketika itu juga membuat rasa dendam serta marah dari orang-orang itu lebih mendalam satu tingkat lagi. Terdengar Wee Im Poochu berteriak keras. Toh Tiang harapka suka berjaga-jaga di luar kalangan, biarlah aku orang siong mencoba-coba kepandayan silat dari aliran teh lengbun ini. Elo Ohuchu pun tahu kalau pemuda ini sulit untuk dihadapi, karena itu dengan mengikuti aliran air mendorong perahu dia lantas menyingkir ke samping membuka suatu tempat yang kosong. Sepasang matuh Wee Im Poochu memancarkan sinar yang amat buas, dengan perlahan pedangnya dicabut keluar dari dalam sarungnya. Ayo cepat cabut keluar pedangmu, teriaknya sambil menuding ke arah Tan Kiabeng, aku akan suruh kau mati dengan jelas, HMMM. Lebih baik kalian sedikit tahu diri, ujar Tan Kiabeng sambil melirik sekejap ke arahnya dengan pandangan dingin, kereta kencana ini bukanlah Cai Hai yang kemudikan. Cai Hai tidak lebih hanyalah salah satu pengejar belaka aku nasihati kalian lebih baik jangan mendesak keterlaluan, haruslah kalian ketahui sabar itu ada batasnya. Wee Im Poochu yang lagi merasa gusar mana suka mendengarkan perkataannya, kembali dia membentak keras, siapa yang mau mendengarkan omongan setanmu itu seret dengan disertai suara desiran yang amat tajam pedang tersebut dengan sejajar dada meluncur ke depan. Wee Im Poochu sebagai seorang Poochu dari suatu benteng, sudah tentu memiliki kepandayan silat yang amat dasyat pedangnya dengan memancarkan cahaya keperak-perakan meluncur dengan cepatnya ke arah sebelah depan. Dalam hati Tan Kiyabeng tahu bila mana dia menerima datang serangan tersebut maka suatu pertempuran yang sengit dan bakal menimbulkan banjir darah akan berlangsung dihadapan metode dia benar-benar tidak suka menimbulkan urusan lagi. Dengan cepat kakinya sedikit digerakkan ke arah samping kira-kira tiga dipajauhnya. Tahan bentaknya keras. Aku orang sitan sama sekali tidak takut dengan dirimu, cuma di dalam urusan ini ada sedikit kesalahpahaman apa kalian benar-benar tidak suka memberi kesempatan kepadaku untuk mengucapkan beberapa patah kata. Hwe Impo Ocu yang sudah peras keringat dan otak untuk membalas dendam buat anggota benteng Hwe Impo Ounya dengan tidak mudah mengumpulkan seluruh jagoan berkepandayan tinggi dari bentengnya untuk menjerat kereta kuda tersebut dengan menggunakan jala dan telah menemukan pula kalau orang itu bukan lain adalah murid dari. Si penjagal selaksali sudah tentu tidak akan lepas tangan begitu saja. Apalagi kini sudah ada sunyonya di sana, keinginan untuk merebut pedang pusaka tersebut pun muncul pula di hatinya. Terang-terangan dia mendengar suara bentakan dari Tan Kiya Beng tetapi justru pura-pura tidak mendengar. Sinar pedang berkelebat menyilaukan mata, dengan disertai desiran tajam pedang tersebut menyambar ke arah pinggang seng pemuda. Tan Kiya Beng yang melihat datangnya serangan itu segera mengerutkan alis rapat-rapat, dia mendengus dingin dan siap-siap turun tangan. Sekonyong-konyong. Bayangan biru berkelebat. Sa'i emoncat ke depan dengan menggunakan jurus Hun Kuang Lieh Im atau sinar berpisah, bayangan berkelebat, tangannya laksana kilat cepatnya menjepit ke arah datangnya serangan pedang tersebut. Jurus Hun Kuang Lieh Im ini adalah salah satu jurus yang terlihai dari Partai Butong Pei, kedasyatannya luar biasa. Hwe Im Po Chu yang lagi melancarkan serangan dengan sekuat tenaga mendadak dari samping tubuhnya melayang datang seorang yang menjepit pedangnya, di dalam keadaan gugup lantas menarik napas panjang, pedangnya ditarik ke belakang kemudian tubuhnya mundur lima dipajauhnya. Ketika dapat dilihat orang yang baru saja merebut pedangnya itu bukan lain adalah itu si anak muda murid Butong Pei, air mukanya berubah hebat. Apa artinya ini apa kau hendak membantu dirinya? Sak'i elantas angkat kepalanya tertawa panjang. Ada pepatah mengatakan kepalan dikeluarkan Cheng Li akan tertutup. Sekalipun Po Chu memiliki kepandayan silat yang amat dasyat seharusnya mengerti untuk berbicara kata Cheng Li Chai Hei bukannya bermaksud untuk menolong hengtai ini, cuma urusan harus kita bikin terang dulu kemudian baru mengambil tindakan haaa, haaa, bagus, bagus sekali teriak Hwe Im Po Chu sambil tertawa seram, tidak aku sangka anak murid Butong Pei ternyata berani turun tangan membantu bangsat itu berbicara. HMM. Aku merasa amat sayang buat nama baik Butong Pei mendadak dia menarik kembali suara tertawanya. Memandang di atas wajah lenghang To'oti yang aku tidak akan banyak cari urusan dengan dirimu. Ayoh cepat menggelinding pergi dari sini bentaknya keras. Dengan perasaan amat gelusar dia melangkah ke samping siap-siap melancarkan serangan kembali ke arah Tan Kiabeng. Sak Ie sama sekali tidak jadi mundur karena melihat kegusaran dia, seperti tak pernah terjadi urusan dia putar badan dan menghadap ke arah Tan Kiabeng. Tan Kiabeng yang melihat pemuda dari Butong Pei ini suka turun tangan mengambil tindakan dalam hati merasa terharu bercampur terima kasih dan merangkap tangannya menjura. Tindakan hentai ini sungguh membuat Cah Ie merasa terharu, tetapi Cah Ie benar-benar tidak ingin dikarenakan urusan Cah Ie ini menyeret sekalian Heng Cah Ie dalam kancah. Kekacauan ini lebih baik biarlah aku sendiri yang menghadapi mereka. Kau tidak usah merasa sungkan-sungkan serusak Ie sambil tertawa dingin. Tindakan Cah Ie ini kesemuanya bukan dikarenakan dirimu. Lebih baik kau terus terang saja ceritakanlah persoalan ini. Bila mana berani berbohong jangan salahkan pedang Cah Ie tidak akan mengampuni orang. Waktu itu Hwe Eing Po Ocu kembali sudah menerjang kehadapannya. Dia tidak ingin sampai mengikat permusuhan dengan pihak Butong Pei, tetapi bila mana keadaan terpaksa dia pun hendak mencari satu care yang baik untuk menyingkir. Karena itulah dia sama sekali tidak langsung mencari gara-gara dengan anak murid Butong Pei ini, tubuhnya berputar ke samping menghindari Cah Ie dan menyerang kembali ke arah Tan Kiabeng. Tiba-tiba, bayangan manusia kembali berkelebat sekali lagi Cah Ie menghadang di hadapannya. Cah Ie masih tetap seperti perkataan semula ujarnya dingin. Biarlah aku bikin urusan ini jadi jelas dulu baru bicara lagi bila mana kau begitu berangasan tidak pakai aturan Maka aku orang sisak terpaksa harus melayani beberapa jurus dengan dirimu alo Ohucu yang berdiri di samping Sejak tadi sudah merasa tidak puas terhadap Cah Ie, kini melihat dia menantang Wem Po Ocu bertempur lantas merasa inilah satu kesempatan yang baik buat dirinya untuk munculkan dirinya ambil tindakan pikirnya. Sekalipun dia memperoleh pelajaran ilmu silat yang dasyat tetapi tidak bakal bisa lebih hebat dari Leng Hang To'o Ti yang Cian Bun Jin Bu Tong Pei Terhadap Leng Hang Sajat Tu Ya tidak takut apalagi untuk membereskan dirinya Perhitungannya adalah biarnya yang membereskan Sak Ie sehingga memberi kesempatan buat Wem Po Ocu untuk melancarkan serangan ke arah Tan Kiabeng. Menanti masing-masing pihak sudah bertempur hingga lelah maka dia mempunyai kesempatan untuk turun tangan merebut pedang. Bila mana pedang pusaka tersebut berhasil dia dapatkan maka pada pertemuan puncak para jago di Gunung Ui San kemudian hari dia mempunyai satu bagian harapan untuk memperoleh kemenangan. Karenanya baru saja Sak Ie selesai berbicara dia sudah melayang kehadapannya. Tujuh partai besar di dalam bulim selamanya bermaksud satu dan tidak pernah ada manusia yang bandel seperti kau bentaknya dengan keras. Keadaan saat ini sudah hamat mendesak, Pinto terpaksa mau tak mau akan mewakili Leng Hang To'o Ti yang untuk kasih sedikit pelajaran kepada mu HMM. Sekalipun ini hari dewa atau kaisar langit yang turun dari kah yang ampun bila mana tak pakai aturan aku orang sisak tetap bertindak tidak sungkan-sungkan terhadap dirinya serusak Ie sambil mendengus dingin. Perkataan yang diucapkan sangat kasar ini seketika itu juga membuat Lohucu saking khaekinya jadi marah, matanya berapi api wajahnya berubah merah padam. Manusia yang tidak tahu diri teriaknya keras. Bila mana malam ini Pinto tidak kasih sedikit hajaran kepadamu maka kau pasti tidak akan tahu seberapa tingginya langit dan tebalnya tanah. Telapak tangannya berputar satu lingkaran lalu dibabat ke arah bawah. Dia sebagai Chiang Bun Jin suatu partai besar tentu memiliki tenaga dalam seimbang dengan Chi Si Sang Jin sudah tentu serangan yang kini dilancarkan amat dasyat bagaikan amruknya Gunung Taisan. Diam-diam Tan Kya Beng merasa khawatir buat keselamatan Sak Ie, maka tubuhnya maju ke depan siap-siap mewakili pemuda Butong P itu menerima datangnya serangan tersebut. Tetapi pada saat yang bersamaan pula mendadak Kwe Im Po Ocu membentak keras, pedangnya laksana menyambarnya petir berturut-turut melancarkan tusukan dasyat. Seketika itu juga seluruh kalangan dipenuhi dengan hawa pedang yang mengerikan beberapa dipa di sekitar tubuh Tan Kya Beng sudah terbungkus rapat oleh lapisan bayangan pedang yang mengaburkan pandangan. Air muka Tan Kya Beng segera berubah hebat, nafsu membunuh mulai melapisi wajahnya hawa amarah dengan perlahan mulai menjalar ke atas benaknya. He-he, 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 kau kira siowiamu sungguh-sungguh tidak berani bergebrak dengan dirimu serunya sambil tertawa. Belum habis dia berkata mendadak di tengah arna berkumandanglah suara tertawa yang amat dan tampak dua. Sosok bayangan manusia bagaikan kilat cepatnya menerjang datang, yang satu menubruk L.O.H.U.C.U. Sedang yang lain menyusup ke dalam bayangan pedang W.E.M.P.U.C.U. beraat dengan disertai suara bentrokan yang keras orang itu sudah menerima datangnya angin pukulan dari L.O.H.U.C.U. tersebut. Debu serta batu kerikil pada beterbangan memenuhi angkasa, masing-masing pihak pada mundur dia lengkah ke belakang. L.O.H.U.C.U. segera merasa tenaga dalam dari orang itu amat dasyat sekali tidak berada di bawah tenaga dalamnya sendiri, dalam hati diam-diam merasa bergidik juga. Ketika matanya bisa menangkap siapakah orang itu hatinya semakin terperanjat lagi karena dia bukan lain adalah si siluman aneh yang membuat orang-orang kangungu jadi pusing kepala, si rasul pektok cuncu adanya. Dia sangat tidak mengharapkan sampai bentrok dengan manusia racun ini, karenanya dengan wajah dihiasi senyuman paksaan dia tertawa terbahak-bahak. Pintu dengan cuncu selamanya tidak pernah mengikat permusuhan apa-apa, apa maksud dari tindakan cuncu ini HMM selamanya L.O.H.U. tidak pernah mencampuri utusan bulim dan tidak pernah mengadakan hubungan dengan orang-orang kangungu. Ini hari aku cuma ada satu perkataan saja, Tua Koku bukanlah si majikan kereta kencana itu, bila mana siapa saja yang berani turun tangan terhadap dirinya maka aku serta si pencuri tua tidak akan sungkan-sungkan terhadap kalian. L.O.H.U. Chu yang mendengar perkataan itu segera salah menganggap yang dimaksudkan sebagai Tua Konya adalah si penjagal selaksali Huhong, dia jadi terperanjat. Seorang penjagal selaksali Huhong saja sudah cukup mengacau dan mengaduk-aduk seluruh dunia persilatan, apalagi bila mana ditambah lagi dengan kedua orang siluman tua itu, maka hal ini semakin luar biasa lagi, pikirnya. Otaknya dengan cepat berputar memikirkan akal sedang matanya dengan diam-diam melirik sekejap ke arah Suhe Sin Teo si pencuri sakti itu. Tampaklah sepasang telapak tangannya bagaikan cakar burung elang dengan dasyatnya mendesak Hwe Im Po Chu sehingga mundur terus-menerus sedang dari mulut tiada hentinya memperdengarkan suara tertawa aneh yang amat menyeramkan. Hei, 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 sungguh memalukan, sungguh memalukan teriaknya keras. Hanya mengandalkan sedikit kepandayan yang tidak berarti itukah sudah berani mencari balas dengan toaku kami, sungguh tidak tahu kekuatan sendiri, dengan munculnya dua orang siluman tua di sana. Maka situasi seketika itu juga berubah, Hwe Im Po Chu serta Elo Ho Chu yang semula bersemangat dan bernafsu kini pada meringkik tak berani banyak berkutik. Walaupun Elo Ho Chu tidak ingin berbuat dosa terhadap si rasul racun ini tetapi telapak tangan dari si raja racun ini sudah mendesak ke arahnya disertai tenaga penuh. Tan Kia Beng sejak tadi sudah tidak ingin beribut dengan orang-orang ini, kini melihat munculnya kedua orang siluman tua itu secara mendadak dan tanpa banyak cakap sudah turun tangan walaupun dalam hati merasa kurang puas mendadak. Dia membentak keras, tahan kalian berdua tahan dulu, aku ada perkataan yang hendak disampaikan, jika dibicarakan sungguh aneh sekali, Su Hei Sin Teol si penjuri sakti serta Pak Tok Chon Chu si rasul yang amat sombong kukoi dan eksentrik itu ternyata sangat penurut sekali. Mendadak mereka menarik kembali serangannya dan melomcat ke samping kanan dan samping kiri Tan Kia Beng terhadap manusia-manusia yang tidak pakai aturan dan jumawa ini buat apa to aku berlaku sungkan-sungkan teriak mereka berbareng. Dengan air muka keren Tan Kia Beng menggelengkan kepalanya. Saat itu suasana di tengah kalangan sudah memberat. Masing-masing orang dengan pandangan terperanjat memandang ke arah Tan Kia Beng dengan pandangan-pandangan melongo sampai sak ii itu anak murid Butong Pai yang memiliki kepandaian silat amat tinggi itu pun tidak terkecuali. Kenapa tidak pemuda yang mempunyai julukan sebagai anakan iblis ini bukan saja mempunyai asal-lusul yang aneh, kepandaian silat yang aneh bahkan manusianya pun amat aneh mereka sama sekali tidak menyangka kalau dia sudah menjadi to aku dari dua orang siluman tua yang paling membuat orang Kango pusing kepala. Setelah memanggil kembali kedua orang siluman tua itu ke samping tubuhnya Tan Kia Beng lantas menyapu sekejap ke seluruh ruangan, teriaknya dengan keras, Cai He Shi Tan bernama Kia Beng, suhuku adalah si Ban Li Im Gen Lok. Tong, kemudian mengangkat Eh Lengkau Wacuhon Tan Lo Jin sebagai guruku yang kedua dari dalam sakunya dia mengambil keluar seru lingpek, giyok siaunya dan digetarkan di tengah udara. Inilah senjata yang digunakan dia orang tua tempoh hari, atau dengan perkataan lain Cai Hei sudah memperoleh seluruh ilmu silat aliran teh lenggun. Kembali dia berhenti sebentar untuk tukar napas, lalu sambungnya, mungkin ada beberapa orang kawan Kango yang sudah menaruh kesalahpahaman terhadap diri Cai Hei dan urusan ini terjadi menyangkut soal kereta kencana itu. Peristiwa yang terjadi pada mulanya memang adalah perbuatan dari suhengkusi penjagal selaksali huhang tetapi peristiwa yang terjadi di belakang hari adalah perbuatan orang lain yang sengaja hendak memfitnah dirinya. Cukup dengan bukti peristiwa malam ini saja, kereta kencana ini Cai Hei dapatkan di tengah jalan cuma sayang orang yang mengendarai kereta ini berhasil melarikan diri. Perkataan dari Cai Hei cukup sampai di sini saja, kalian suka percaya atau tidak itu bukan urusan diri Cai Hei lagi, Ih Bok Popo yang selama ini berdiam diri mendadak mengayunkan tongkatnya dan berjalan ke depan. Hei, hei, beberapa perkataanmu itu cuma bisa digunakan untuk menipu bocah umur 3 tahun saja tetapi jangan harap bisa menggelah terhadap Elo Onio teriaknya sambil tertawa dingin. Teh Leng Kau Cu sewaktu munculkan dirinya dalam dunia Kang Ou waktu itu dia sudah berusia 7, 80 tahunan, kini Elo Onio sudah berusia 82 tahun, HMM apa dia bisa hidup selama 105, 60 tahunan kau jangan berbohong dia berhenti sebentar untuk kemudian sambungnya lagi, Urusan lain tidak usah kita bicarakan lagi, hutang darah pada benteng HWE IMPO harus dibayar dengan menggunakan darah pula, Perduli iblis tua itu suhengmu atau suhumu malam ini Elo Onio akan jagal dulu dirimu tidak menanti jawaban lagi Tongkatnya sudah diangkat ke atas lalu dengan disertai tenaga sambaran yang dasyat menghantam ke arah bawah. Jangan dilihat tongkat besinya itu amat tipis tetapi sewaktu dihantamkan beratnya laksana gunung Taisan bahkan disertai sambaran angin yang mengejutkan. Pektok Cuncu si Rasul Racun maupun Suhe Sin Teol si pencuri sakti yang melihat kejadian ini bersama jadi amat gusar. Kau berani bentaknya berbareng. Masing-masing orang menggerakkan telapak tangannya siap turun tangan. Tetapi tubuh Tan Kiyabeng jauh lebih cepat dari mereka berdua, teriaknya, Kalian mundur, biar aku yang menyambut serangannya, Dia pun melancarkan satu pukulan dasyat ke arah depan, serangan tongkat yang berat dan disertai suatu dengungan keras itu seketika itu juga tergetar pental ke samping. Walaupun di dalam pertaruhan tempoh hari kedua orang siluman tua itu sudah jatuh kecundang di tangan pemuda ini Tetapi mereka sama sekali belum pernah benar-benar menjajal kepandayan silatnya kini melihat dia turun tangan dengan Begitu dasyatnya dalam hati baru merasa kalau tenaga dalam toako mereka ini benar luar biasa, Sehingga dalam hati mereka merasa bertambah kagum. Tan Kiyabeng yang serangan telapaknya berhasil mementalkan serangan tongkat ih bok popo lantas mementak keras, Sekali lagi Chai Hai terangkan, munculnya kereta bencana beberapa hari ini aku orang sitan pun pernah mendengar dan kini sedang melakukan penyelidikan Tetapi haruslah kalian ketahui bahwa peristiwa ini bukanlah perbuatan dari Suhengku si penjagal selaksali huhang Harap kalian jangan salah paham, si Fatih bok popo sangat berangasan dan tidak mau mengalah, Kini sudah turun tangan sudah tentu tidak akan suka mendengarkan perkataannya lagi. Di tengah menggetarnya tongkat besi yang berat dan keras itu segera menimbulkan angin sambaran yang tajam membuat pasir serta kerikil pada beterbangan memenuhi angkasa. Tan Kiyabeng tidak bisa menahan sabar lagi, mendadak dia tertawa panjang. Haa, haa, kau orang tua sungguh kasar dan berangasan, kau kira siowiamu takut dengan dirimu. Haa, MMM. Kalau memangnya kau kepingin bergebrak biarlah aku suruh kau merasakan kelihayan dari siowiamu ini Tubuhnya pun maju ke depan lalu dengan kecepatan luar biasa berputar dan menerjang ke angkasa. Di antara berkelebatnya cahaya terang yang menyilaukan mati serulingpek, Giyok siow yang menggetarkan seluruh dunia kangong sudah dicabut keluar. Di antara tutulan serta babatan tongkat besi itu kembali berhasil digetarkan pental dari hadapannya. Mendadak tubuhnya semakin maju mendesak ke depan, serulingpek, Giyok siownya dengan disertai suara suitan yang amat aneh Dan membetot hati hanya di dalam sekejap sudah melancarkan tiga serangan sekaligus. Ih bok popo ini sejak masa mudanya sudah mempunyai nama besar di dalam dunia persilatan, Semasa tuanya tutup pintu berlatih diri sudah tentu kepandaian silat yang dimilikinya kini amat dasyat sekali Cuma saja sifatnya yang kasar dan berangasan selamanya tidak bisa diubah. Melihat datangnya serangan serulinggaritan kiabeng, ini bukannya menyingkir atau menghindar sebaliknya melintangkan tongkat besinya ke depan. Ting, ting. Terang dengan keras dia menangkis datangnya ketiga serangan tersebut diikuti balas melancarkan serangan ke depan. Tongkat besi adalah termasuk senjata berat dan setiap serangan tentu disertai suara desiran angin yang tajam. Tampaklah seluruh angkasa sudah dipenuhi dengan sambaran angin serangan, Bayangan tongkat berkelebat rapat laksana gunung hanya di dalam sekejap saja Tan Kiabeng sudah terkurung di dalam bayangan tongkat tersebut. Tan Kiabeng yang selama satu malaman harus menahan diri bersabar saat ini tidak kuat sudah untuk menahan sabarnya lagi, Dengan cepat dia melantirkan keluar seluruh kepandaian silat yang diperoleh dari peninggalan Hontan Lojian. Tubuhnya dengan cepat menerjang di antara bayangan tongkat lalu menerjang ke kiri dan ke kanan dengan gerakan bagaikan kilat. Suatu pertempuran yang amat seru, seram dan amat berbahaya ini pun segera berlangsung setiap serangan serta setiap gerakan yang dilancarkan tentu merupakan jurus yang ganas dan telengas sehingga boleh dikata pertempuran ini mirip dengan suatu pertempuran mengadu jiwa. Pada mulanya jurus-jurus serangan yang dilancarkan masing-masing pihak masih kelihatan dengan jelas tetapi lama-kelamaan jurus serangannya semakin cepat dan semakin santer. Tampak dua sosok bayangan manusia saling menyambar tanpa hentinya yang semakin lama bertambah semakin cepat, Angin serangan yang ditimbulkan oleh serangan seruling itu pun dengan cepat menggetarkan seluruh kalangan membuat rumputan serta pasir pada beterbangan. Suheisin T.O.U serta Pektu Uncuwalaupun sudah berkelana selamanya dalam dunia kangong saat ini hatinya terasa terkejut oleh kedasyatan serta keseruan pertempuran ini, tak terasa lagi mereka sudah menggerakkan kakinya maju ke depan. Sedang Wee Impo Ucu hatinya semakin bertambah khawatir, pedangnya dicekal kencang-kencang sedang matanya tak berkedip memperhatikan terus ke tengah kalangan dia bersiap-siap setiap melancarkan serangan untuk menolong sunyonya itu. L.O.U. Ucu yang sejak dahulu mempunyai maksud untuk merebut gelar jagoan nomor wahid di seluruh bulim kini setelah melihat pertempuran yang sangat seru antara tankia. Beng dengan ihbok popo rasa berdesir berkecambuk di hatinya dia tidak berani membayangkan bagaimana akibatnya bila mana diakini yang turun tangan sendiri. Saat ini di tengah kalangan pertempuran masing-masing pihak masih melancarkan serangan dengan gerakan cepat bagaikan kilat, hanya dalam sekejap saja 30 juru sudah berlalu. Wajah ihbok popo kini sudah berubah amat menyeramkan, rambutnya yang beruban awut-awutan tidak karuan, sembari menggerakkan tongkat besinya dia berteriak, coba kau rasakan ilmu tongkat cici tiong liu dari L.O.U. ini, di tengah suara suitan yang amat aneh gerakan tongkatnya berubah dengan gaya menotok, memukul, menyapu serta membabat berturut-turut dia melancarkan serangan-serangan gencar mendesak pihak musuhnya. Seketika itu juga angin menyambar-nyambar saling susul-menyusul, bagaikan menggulung ombak di tengah hamukan angin taufan dengan cepatnya melanda ke depan. Dalam keadaan kepepetan kia beng segera terdesak mulur beberapa langkah ke belakang. Melihat kejadian itu air muka suhe sin T.O.U. serta pektok cuncu berubah hebat, masing-masing mengangkat tangannya siap-siap melancarkan serangan. Hwe Im Po Ocu pun dengan cepat menggetarkan pedangnya membentuk bunga-bunga pedang. Haa, haa, bagaimana? Ingin main keroyok serunya sambil tertawa tergelak. Tubuhnya dengan cepat melancat ke depan sedang para jago Hwe Im Po pun masing-masing menyahut keluar. Pedangnya dan mengerubut maju ke depan, agaknya suatu pengeroyokan secara massal bakal berlangsung mendadak. Tampaklah tan kia beng mengerutkan alisnya rapat-rapat, dari sepasang matanya memancarkan sinar yang amat tajam sekali. HMM ilmu Toya Cicitong Liu tidak lebih cuma demikian saja ejeknya. Sekarang coba kau rasakan kelihayaan dari ilmu Uyeh Ching Hun dari siowiamu ini hanya di dalam sekejap saja seluruh angkasa sudah dipenuhi dengan suara suitan yang menggetarkan hati. Tampak serentetan cahaya terang membumbung ke angkasa lalu berpisahan menjadi berjuta-juta titik terang menggulung ke arah depan. Ilmu seruling Uyeh Ching Hun ini benar-benar amat dasyat sekali dan cukup membuat sebuah gunung taisan dihajar ambruk, hanya di dalam sekejap saja ih bok popo kena didesak sehingga mundur ke belakang sejauh satu kaki delapan depa. Ih bok popo yang berhati berangasan suka menang sendiri melihat dia berada di dalam keadaan bahaya hatinya gemas serasa diiris-iris, sambil menggigit kencang bibirnya dia memutar toyangnya lebih santar lagi. Tetapi jurus serangan yang amat aneh dan sakti ini mana bisa dipencahkan dengan begitu mudah, di tengah berkelebat bayangan seruling di antara semilaran Toya terdengar suara mendengus berat bergema memenuhi angkasa, bagaikan disengat tularih bok popo mengundurkan diri sejauh satu kaki. Air mukanya berubah amat menyeramkan setelah melemparkan Toya besinya ke atas tanah seperti orang kalap ia melarikan diri ke tengah hutan yang amat gelap itu. Tidak. Salah lagi dia sudah kena jatuh kecundang di tangan pemuda tersebut. Sedih marah, gemas dan perih bercampur aduk di dalam hatinya yang kemudian dikeluarkan semua bersamaan dengan daya lempar Toya tersebut. Dengan dasyatnya Toya itu menamcap di atas tanah sehingga seluruhnya lenyap dari pandangan, cukup hal ini saja sudah menunjukkan betapa dasyatnya tenaga dalam yang dia miliki. Ih popo yang namanya menggetarkan dunia kangong sudah kalah, nama besar serta kecemerlangan yang dipupuk selama puluhan tahun ini pun ikut musnah terkubur di tepi hutan pohon siang tersebut. Para jago yang hadir di tengah kalangan itu pada terperanjat semua, saking kagetnya mereka pada saling bertukar pandangan. Dengan perlahan tan kia beng menyimpan kembali seru lingpek, giyok siaunya ke arah pinggang lalu diagelengkan kepalanya. Dia yang sudah memperoleh kemenangan sama sekali tidak menunjukkan kecongkakannya, sebaliknya dalam hati merasa menyesal karena sudah menghancurkan nama baik seorang yang telah dipupuk selama puluhan tahun lamanya. Suheisin Teow yang melihat Toa Konya saking girangnya lantas bertepuk tangan. Hoare! Toa Konya menang jurus hangbok hanpe atau angin dingin mengandung kesedihanmu itu benar-benar membuat dia menderita kekalahan dengan puas serunya. Dengan perlahan tan kia beng menoleh sekejap ke arah weim poochu lalu tersenyum tawar. Toa Konya tiba-tiba terdengar pek top cuncu berkata, kau pulanglah dulu untuk beristirahat, biar aku serta si pencuri tua ini menyusul dari belakang. Dengan perlahan tan kia beng mengangguk, mendadak dia mengejapkan tubuhnya melayang ke tengah hutan. Suheisin Teow si pencuri sakti serta pek top cuncu si rasul racun saling bertukar pandangan sesaat dengan misterius lalu putar badan dan berlalu juga dari sana. Tak seorang pun yang turun tangan menghalangi, tetapi tak seorang pun yang suka percaya terhadap apa yang diucapkan oleh tan kia beng tadi, terkejut seram marah sedih bercampur baur di dalam benak setiap orang. Dengan sedihnya weim poochu menundukkan kepala dan menghela nafas panjang, sedang elo hoochu dengan wajah menyengir kejam memandang ke arah di mana lenyapnya bayangan punggung tan kia beng. Raku siri dengki bercampur baur di hatinya, otaknya dengan cepat berputar. Dengan care apa aku baru bisa melenyapkan dirinya dengan care apa aku baru bisa memperoleh pedang pusaka kiam cheng giok hun kiamnya pada saat itulah mendadak dari balik hutan bunculah taigak cungcu boktian hang yang amat dipercaya orang-orang bulim serta istrinya yang cantik li hua hua cu, sedang di sisinya kelebihan seorang siu cai berusia pertengahan yang mencekal sebuah kipas besar. Wajahnya masih tetap tersungging senyuman yang menarik kepada para jago yang hadir di tengah kalangan dia merangkap tangannya memberi hormat. Haa haa, haa haa, kalian sungguh menyenangkan sekali serunya sambil tertawa terbahak-bahak. Di tengah malam buta begini masih menikmati rembulan di tengah hutan, Wee Impo Ocu yang dikarenakan pernah bentrok dengan dia lantas angkat kepalanya memandang sekejap ke arahnya tapi tak mengucapkan sepatah katapun. Sebaliknya pada wajah Elo Ocu segera terlintaslah satu cahaya kegembiraan, dengan terburu-buru dia merangkap tangannya membalas hormat. Terus terang saja Bok Heng, kami sekalian baru saja jatuh kecundang di tangan bangsa cilik itu aah-ah di dalam dunia Kang Oung. Ternyata masih ada orang bisa memaksa Toti yang sekalian jatuh kecundang serut Bok Tian Hang pura-pura terperanjat. Bohang buat apa kau menempeli wajah pintu dengan emas dia lantas menuding ke arah kereta kencana itu dan ujarnya lagi, walaupun kereta kencana tersebut berhasil ditahan oleh Hong Heng dari benteng Hwe Impeo tapi manusianya berhasil meloloskan diri tanpa ada yang bisa menahan dirinya, kalau begitu dia tentunya datang bersama-sama yang tua tidak kelihatan, cuma si anakan iblis itu saja, dia menghela nafas dengan perlahan lalu tambahnya. Kepandaian silat dari anakan iblis ini amat aneh dan dasyat, sampai ibok popo yang amat terkenal itu pun dikalahkan di tangannya. Hei, kedua orang iblis ini bila mana tidak cepat-cepat dibasmi maka orang-orang bulim tidak bakal bisa hidup dengan tenang Walaupun Chai Hei mempunyai maksud untuk menyapu kawanan iblis menegakkan keadilan di dalam bulim tetapi justru kekurangan kawan-kawan sejalan dan sependirian ujar bok Tian Hang sambil menghela nafas pula, Hei, kini penjagalan manusia secara besar-besaran sudah berlangsung, kita tak boleh berpeluk tangan terus, Dari sepasang metolo Ohuchu mendadak memancar keluar sinar yang amat aneh. Nama besar bok Heng sudah terkenal di seluruh bulim, cukup kau mengundang para jago sudah pasti akan berdatangan, Kelinto tidak becus, bila mana bok Heng suka menerima pekerjaan ini tentu aku bantu sepenuh tenaga, berbicara sampai di sini dia lantas memberi hormat kepada Wee Impo Ohuchu yang lagi berdiri termangu-mangu itu. Ong Heng bagaimana kalau kau pun ikut kemari untuk bercakap-cakap Wee Impo Ohuchu yang lagi merasa sedih dan kecewa atas kekalahan tadi saat ini memangnya lagi memikirkan Keru untuk mencari bala bantuan guna menghadapi majikan kereta berdarah tersebut. Tetapi berhubung dia sudah pernah bentrok dengan Tai Gak Chung Cumaka dalam hati merasa sungkan untuk ikut maju ke sana. Tetapi kini sesudah mendengar suara sapaan dari L.O.Huchu dia pun dengan langkah lebar berjalan mendekat, Tai Gak Chung Cum dengan wajah penuh senyuman seperti belum pernah terjadi sesuatu urusan maju menyambut. Ha-ha-ha, ha-ha-ha, selama ini apakah Hong Heng baik-baik saja tanyanya sambil merangkap tangannya menjura. Terima kasih, terima kasih, segalanya masih seperti sedia kalah, cuma, cuma. He-he-he urusan sukar untuk dibicarakan apa yang sudah terjadi di dalam benteng Hwe Impo Ohuchu. Sudah dengar orang berkata hibur Tai Gak Chung Cum dengan cepat. Terus terang aku beritahukan kepada Heng Tai sekalian, Mengenai sarang iblis itu setelah mengalami penyelidikan yang cukup sulit dari orang-orangku kini sudah memperoleh sedikit kabar Bila mana orang-orang kita sudah cukup maka kita segera berangkat menghancurkan iblis-iblis pengacau bulim itu. Dia pun lantas memperkenalkan Shou Chai berusia pertengahan itu kepada mereka berdua. Saudara ini adalah Mopek, Niaw Sitsuseng atau sastrawan berseruling bagus dari daerah Gulun Pasir Bun Ihping yang sengaja datang kemari untuk menyambangi kawan-kawan dari seluruh dunia persilatan, Elo Ohuchu serta Ongjian terburu-buru lantas maju ke depan memberi hormat. Sikap serta tindak tanduk dari sastrawan berusia pertengahan itu amat dingin dan congkah, dia hanya sedikit menganggukan kepalanya dan tetap menggoyang-goyangkan kepalanya. Sedang matanya dengan pandangan yang amat aneh dialihkan ke atas tubuh Sak Ie itu jagoan dari Bu Tong Pei yang lagi berdiri sambil bergendong tangan di samping kalangan Tai Gak Chung Chu Bok Tian Hang yang melihat Sak Ie lantas menunjukkan sikap yang luar biasa sekali seperti baru saja mendapatkan harta pusaka. Eee, siapakah Jien Heng ini kau anak murid diapa tanyanya dengan terburu-buru Elo Ohuchu yang hawa amarahnya masih belum sirap mendengus dingin. Sute dari Leng Hang Toh Tiang, Sak Ie adanya sahutnya. Sekali pandang saja Tai Gak Chung Chu ini lantas mengerti kalau di antara mereka berdua pasti pernah terjadi satu urusan yang tidak menyenangkan, dengan cepat dia maju ke depan dan menyapa dengan suara ramah. Lama sekali mengagumi Sak Heng bagaikan naga di antara manusia, pertemuan kita ini hari sangat mengasihkan sekali, aku orang Sibok benar-benar merasa kagum terhadap dirimu.